Orang-orang yang pernah melakukan korupsi dan perbuatan tercelah hendaknya dikurangi untuk maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena berpotensi mencederai demokrasi. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Kakak Suminta menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan pencalonan diri mantan narapidana korupsi menjadi anggota legislatif selama 5 tahun setelah keluar dari penjara. Orang-orang yang pernah melakukan perbuatan khususnya korupsi dan perbuatan tercelah yang kemudian bisa berulang dan bisa mencederai sebuah demokrasi ini dinegasi ya, dikurangi. Sehingga potensi mantan koruptor melakukan korupsi lagi tidak terjadi. Nah ini kan beberapa diantaranya terjadi. Mantan terpidana korupsi, kemudian korupsi lagi. Saya pikir ini menyakiti ya, menyakiti kita. Ada dua hal yang menyakitkan kita sebagai bangsa melalui Pemilu misalnya. Kemudian terpilihlah seseorang, kemudian setelah itu dia korupsi. Nah itu jangankan mengulangi, tidak mengulangi saja sudah kita tersakiti. Tersakiti dari sisi apa? Tersakitinya kita memilih tutup saja dengan harapan mereka akan berbuat baik, mereka akan memberikan kepada rakyat, mengembalikan sejahtera, lalu kemudian dijanati. Itu yang tersakiti. Kakak Suminta menambahkan, dalam membangun moralitas bangsa, hendaknya memberikan ruang bagi siapapun yang potensial dan belum memiliki cacat. Mereka yang sudah terjerat kasus korupsi, sebaiknya tidak diberikan kesempatan untuk memegang kekuasaan agar tercipta efek jerah dan tidak terjadi lagi muncul kasus korupsi dana ataupun penyalahgunaan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya publik.